Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada impact lens GLD punya saya yang dulu pernah saya review dan untuk di video kali ini saya akan bahas masalah baterai ini baterai ini tinggal satu untuk yang bawaan karena yang satunya itu udah rusak dan rusaknya itu non-slate jadi waktu di charge itu malah chargernya rusak saya coba pakai charger untuk baterai bur saya yang juga cordless yang sama-sama 20 volt itu juga ikut rusak jadi akhirnya saya putuskan untuk saya bongkar saya cek ternyata emang baterainya itu ada yang sudah error atau tegangnya sudah di bawah standarnya jadi saya nggak pakai dan saya beli yang ini merek Nagawa yang 4 ah kalau yang CLD dengan 3h nah untuk pembahasan video kali ini untuk gejala rusaknya itu kalau dipasang seperti ini normal ini habis di charge penuh normal biasa bisa dipakai tapi ketika untuk membuka dan lumayan agak berat ataupun nggak kuat itu malah mati tapi nanti dilepas dipasang lagi hidup lagi hidup lagi tapi seperti itu terus akan saya contohkan untuk coba buka baut nah disini saya akan kasih contoh ataupun kerusahaan dari baterai ini jalannya seperti apa saya pakai kunci 14 basok dan saya sengaja untuk membukanya yang sini bagian as kalau umumnya kan baga bagian mur karena untuk contoh supaya agak berat karena kalau sana otomatis masih kuat saya biasanya mati itu kalau buat melepas di mur roda yang bagian belakang itu kebanyakan nggak kuat karena mati ataupun protect nanti saya akan saya coba bongkar kemudian kita modifikasi untuk di baterainya itu sendiri sekarang di coba dulu seperti apa kerusahaannya ini mati mati ini dilepas nanti hidup lagi ketika dipasang langsung hidup kalau buat ngencengin nggak mati seperti itu kejalannya jadi ketika buat ngendorin baut belum berhasil lepas ternyata udah mati tapi begitu dilepas dipasang langsung hidup sekarang mau saya bongkar untuk baterainya dan untuk langkah selanjutnya mau saya buka untuk baterainya saya simpan dulu nanti dicek juga tegangannya apakah masih di atas 19 volt atau memang drop nanti kita memberikan memang kebanyakan seperti ini untuk baterai limpek atau memang hanya jenis CLD atau mark yang lain saya enggak tahu dan kotor sekali banyak debunya nah sekarang kita ukur untuk sisa tegangan karena ini tadi full nanti dikira emang baterainya ngedrop nah ini dia 19,79 itu udah hampir 20 volt karena tadi udah dipakai anggapannya full karena ini kalau full sekitar 20, nah apa cara yang mau dirubah ini juga langkah uji coba apakah nanti berhasil atau enggak karena gejala seperti ini itu emang kerja dari BMS ini sendiri jadi dia itu merotek kalau ada mungkin kelebihan beban atau emang karena baterai ini udah ada yang lemah tapi bisa coba dengan cara ini daripada baterai ini ibaratnya enggak bisa dipakai ataupun kalau buat agak keras dikit enggak bisa jadi bisa kita pakai metode yang akan saya videokan ini jadi kalau ada yang bilang nanti berpengaruh pada baterai ataupun emang salah satu selnya udah ada yang lemah ini pasti emang ada yang lemah kalau nggak ada yang lemah nggak mungkin seperti itu karena kenyataannya saya pernah bongkar yang baterai saya yang satunya lagi yang mudah saya bongkar itu ternyata emang ada beberapa yang lemah bukan cuma satu makanya kita pakai metode jumper untuk memanfaatkan yang masih ada daripada langsung ganti sel kalau yang banyak duit ataupun pas lagi banyak duit ya tinggal beli aja satu set seperti ini lebih praktis atau bisa cari sel baterai seperti ini yang bermerek bijian ganti semua itu lebih bagus Oke saya mau buka dulu lebih MS nya biar lebih gampang jadi untuk proses modifnya sudah ada di sini jadi nanti masa atau negatif ini akan kita jumper ke sini ini langsung yang menuju ke impactnya jadi kalau yang aslinya kan melalui fosfet jadi protektornya ada di sini apa ya sini protektornya jadi kalau ada beban mungkin lebih karena sebenarnya suplai yang dari baterai ini nggak mampu yang protek akhirnya diputus jadi terlalu sensitif jadi ini nanti di jumper ke masa ini langsung tapi nanti untuk pengisian tetap melalui mosfet kalau ini ini dilepas dipindah nanti nggak bakal bisa ngecas di harus di jumper double kabernya kita gunakan kabel pendek seperti ini kemudian disolder melet hehehe kok angin loh kemudian di sini digabung negatif baterai kemudian di sini 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 sekarang kita coba untuk tes di motor lagi kan tadi ini kendor coba sekarang mau saya kencangkan dulu supaya nanti bebannya lebih berat sekarang mau saya buka coba apakah berhasil tadi aja pas sekali coba itu belum buka baru yang kedua jadi untuk hari-hari biasa kalau pakai baterai yang ini kalau ngenjot itu harus sering-sering dilepas tidak bisa continue ditekan untuk tombolnya ini sekarang kita coba kasih beban langsung tidak pakai cedah dan berhasil kita buka murnya ini terlepas bencangan kita coba sekali lagi dan ternyata berhasil dan Alhamdulillah baterainya masih bisa digunakan lagi hanya dengan bermodalkan kabel jadi untuk teman-teman bengkel ataupun yang punya impact dan baterainya seperti ini silahkan dicoba untuk menjampernya atau mungkin ganti sel baterainya yang rusak silahkan tinggal pilih semoga video kali ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati